Intro Shalom Apa kabar hari ini? Luar biasa Tentu semua senang ya hari ini Sekarang kita akan Belajar satu ayat dari firman Tuhan Kita akan belajar ayatnya Kemudian kita akan menghafalnya bersama-sama Siap menghafal? Kalau sudah siap Kita siapkan juga alkitabnya ya Oke Kita akan membaca dari perjanjian baru Kita sama-sama buka ya alkitab kita Dalam perjanjian baru 2 Korintus 5 ayat 17 Sudah dapat semua? Sudah ketemu? 2 Korintus 5 ayat 17 Kalau sudah ketemu Kita akan baca Nah, cara membacanya Kita baca mulai dari alamat ayat dulu Kemudian isinya Kemudian diakhiri dengan alamat ayat lagi Nah, kakak kasih contoh cara bacanya ya Seperti ini 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang 2 Korintus 5 ayat 17 Sekarang kita baca bersama-sama 1, 2, 3 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang 2 Korintus 5 ayat 17 Semua sudah membacanya ya Dari Alkitab Nah, sekarang Kita akan membaca dari papan flanel Ya, ayat yang ada di sini Kakak sudah tuliskan itu Di papan flanel Jadi, ayat yang ada di Alkitab ini Sudah dituliskan di papan flanel Hurufnya lebih besar Kemudian ada gambar-gambarnya Pasti lebih menarik ya Nah, kita akan membacanya bersama-sama Yang ada di papan flanel ini ya Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang 2 Korintus 5 ayat 17 Sebelum kita menghafal ayat ini Kakak akan menjelaskan sedikit tentang ayat ini ya Supaya kita bisa lebih mengerti Ketika kita mendengarkan cerita nanti Nah, di sini Ini yang berkata adalah Bapak Paulus Bapak Paulus ini adalah seorang yang Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus Supaya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Nah, Bapak Paulus ini bilang Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Ini ada kata siapa Coba perhatikan Siapa ini menunjuk kepada orang Kita suka bilang siapa namanya Nah, berarti siapa di sini adalah orang Siapa yang ada di dalam Kristus adalah orang yang ada di dalam Kristus Nah, kita semua di sini juga adalah orang Ya Siapa saja Dia anak kecil Dia orang dewasa Dia pemuda Remaja Bahkan sampai orang tua Ya Dia laki-laki atau dia perempuan Siapa saja yang ada di dalam Kristus Ia ada dengan ciptaan baru Wah, pasti senang orang kalau menjadi ciptaan baru Tapi bagaimana caranya menjadi ciptaan baru? Menjadi ciptaan baru adalah dia berada di dalam Kristus Orang itu ada di dalam Kristus Apa itu ada di dalam Kristus? Bagaimana caranya dia ada di dalam Kristus? Caranya adalah dia percaya Nih, lihat nih ya Ini ada gambar salib Percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib Untuk apa? Nah, dia percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib Menghapuskan dosanya Nih, ada gambar hati yang gelap Dosa Dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Contohnya adalah mencuri, berbohong, melawan orang tua Nah, dosa mendatangkan hukuman Yaitu dia tidak bisa ke surga Tetapi dia dihukum di neraka Itu kata Alkitab, kata firman Tuhan Tetapi kalau dia ada di dalam Kristus Dia percaya kepada Tuhan Yesus Maka dosanya ini sudah dihapuskan Dan hatinya menjadi bersih Itu sebabnya ia adalah ciptaan baru Kalau dia sudah menjadi ciptaan baru Berarti dia sudah bukan yang lama lagi Karena yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Apa yang lama itu Yang lama itu adalah perbuatan dosa Yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Sehingga dia dosanya sudah dihapuskan Itu sebabnya dia tidak lagi dihukum di neraka Tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang Dia memperoleh hidup yang kekal Tidak lagi dihukum Tetapi dia memperoleh hidup yang kekal Yang baru itu adalah Dia dosanya sudah dihapuskan Dan dia juga sudah memperoleh hidup yang kekal Kalau dia sudah menjadi ciptaan baru Tentu ya Dia yang lama ini Dia tidak suka lagi melakukannya Tidak suka lagi bohong Tidak suka lagi dia berkata-kata kotor Tidak suka lagi dia untuk mencuri Dia tidak suka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Tetapi dia sudah menjadi baru Yang baru sudah datang Dia sudah suka melakukan yang benar Seperti dia suka berkata yang jujur Dia suka taat kepada papa dan mama Nah itulah yang menjadi ciptaan baru Karena dia ada di dalam Kristus Dia percaya kepada Tuhan Sekarang kita akan membacanya Dengan cara yang berbeda Contohnya begini ya Kak Fengki kasih contoh dulu 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi Fengki yang ada di dalam Kristus Fengki adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Kita bersama-sama diganti namanya sendiri Siapa dan ia Siap? Kita mulai setelah hitungan ketiga ya 1, 2, 3 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi Si Fengki yang ada di dalam Kristus Fengki adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Kita semua kalau kita adalah Tuhan Yesus Kita adalah ciptaan baru Tidak lagi suka melakukan yang Tidak disukai oleh Tuhan Tapi kita suka melakukan yang benar Nah di dalam ayat ini Paulus menjelaskan Dia memberi satu penerangan Bahwa siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Itu sebabnya karena ini adalah penjelasan Keterangan tentang orang yang ada di dalam Kristus Maka dia harus percaya Perlu percaya dengan sungguh-sungguh Kalau dia ada di dalam Kristus Dia adalah ciptaan baru Nah sekarang kita akan menghafalnya Nih Kak Fengki Akan mengangkat satu bagian yang ada di tempel di sini ya Kak Fengki pilih yang ini Yang lama sudah berlalu Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Itu sebabnya kita sudah bukan yang lama lagi Karena yang lama itu sudah berlalu Oke kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang 2 Korintus 5 ayat 17 Oke sekarang Kak Fengki mau angkat yang ini Karena dia adalah ciptaan baru Itu sebabnya dia memiliki hidup yang gekal Yang sudah datang Yang sudah diberikan oleh Tuhan Dia sudah punya kesukaan yang baru Yaitu dia suka melakukan yang benar Nah ini Kak Fengki angkat ya Kita baca sama-sama 1, 2, 3 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang 2 Korintus 5 ayat 17 Sekarang Kakak ambil yang Sesungguhnya Artinya benar-benar Tidak bohong Kalau kita ada di dalam Kristus Kita adalah ciptaan baru Itu sebabnya kita percaya dengan sungguh-sungguh Nah sekarang kita baca lagi ya Kita hafalkan 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Oke sekarang pertanyaannya ya Siapa yang ada di dalam Kristus Siapa yang mau ada di dalam Kristus Oke kalau yang mau ada di dalam Kristus Berarti nanti akan mendengarkan cerita dengan baik Kemudian pasti akan lebih mengerti Tentang siapa yang ada di dalam Kristus Kita akan membacanya bersama-sama ya Mari kita hafal sama-sama Ini Kak Penggi angkat ya Kita akan hafal bersama-sama Satu, dua, tiga 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Wah luar biasa semua Puji Tuhan Oke Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton